Jika Anda merasa motor Matic Anda kurang kuat saat menanjak, mungkin ada beberapa komponen yang perlu diperbaiki. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang 3 komponen penting agar motor Matic kuat nanjak. Motor Matic memang dikenal lebih mudah dikendarai dibandingkan motor manual. Hanya dengan menarik tuas gas dan rem, Anda sudah bisa melaju. Namun, seringkali motor Matic dianggap kurang bertenaga saat menanjak. Jika Anda merasa motor Matic Anda kurang kuat saat menanjak, mungkin ada beberapa komponen yang perlu diperbaiki. Pertama, filter udara kotor. Filter udara yang kotor bisa menghambat aliran udara ke ruang pembakaran yang bisa menurunkan daya tarik mesin. Jadi, motor Anda bisa jadi lemah saat menanjak. Solusinya adalah dengan melakukan perawatan rutin dan membersihkan filter udara. Kedua, injektor atau karburator kotor. Injektor atau karburator yang kotor juga bisa membuat motor Matic sulit menanjak. Komponen ini perlu dirawat dan dibersihkan secara berkala. Jangan biarkan menjadi kotor, karena sebagai tempat pembakaran bahan bakar, fungsinya sangat penting dan tenaga yang dihasilkannya berpengaruh pada komponen lainnya. Pembakaran akan menjadi kurang efisien jika komponen ini kotor yang akan mengakibatkan penurunan tenaga. Ketiga, permasalahan jarum skep. Jarum skep atau neadlejet adalah salah satu komponen dalam karburator motor. Fungsi dari jarum ini adalah untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang akan dicampur dengan udara. Jika penyetelan jarum skep tidak tepat, akan langsung berdampak pada performa kendaraan? Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.